Kebetulan memang oknumnya menunjukkan lebih banyak ke Dede sih, jadi lebih banyak ditanya diri juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada beberapa oknum netizen Instagram yang mengancam melalui media sosial, dan hari ini juga kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan juga saksi, kemudian juga berita acara klarifikasi tadi sudah kita leluhi semua, sudah ditandatangani, bukti-bukti juga sudah kita masukkan. Tinggal menunggu nanti proses berikutnya, kami menunggu perkembangan dan kalau misalnya ada panggilan kembali, kita akan kembali ke sini untuk menjalani proses berita acara selanjutnya. Ini yang 8 akun itu terlapornya Bang ya? Kenapa? Yang 8 akun terlapornya? Ya, yang ada beberapa lah, ada beberapa oknum netizen dan akun Instagram yang memang sudah kita laporkan, dan hari ini seperti saya bilang tadi, kita sudah mengumpulkan bukti-bukti, saksi, tadi kita sudah sampaikan di berita acara klarifikasi, karena masih dalam proses penyelidikan. Berapa, tadi berapa pertanyaannya Bang? Sekitar gelasan lah, berapa pertanyaannya. Mengenai apa aja itu Bang? Ya, kejadian semua kronologis, bukti-bukti yang dihampirkan, capture-an, dan juga print-printan semua sudah kita sampaikan semua tadi. Dede, gimana Dede? Dede, mungkin gimana tadi Dede menjawab pertanyaan penyidik? Dede, tadi kita. Kita ada yang terlain, mohon maaf. Dikit aja Bang, Bih. Dikit aja. 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 Sama aja, kebetulan memang oknumnya menunjukkan lebih banyak ke Dede sih, jadi lebih banyak ditanya diri juga. Oke, harapannya mungkin. Terakhir Bang, harapannya mungkin untuk... Harapannya yang pasti dari klien kami, insya Allah segera terproses. Dan segera mungkin biar bisa ketangkap. Ya, segera tahu pasti. Dan mudah-mudahan. Dek, bisa? Dengan-dengan tetapkan ke satu okrem ini, atau beberapa okrem yang mungkin akan kita proses, mudah-mudahan bisa memberikan ekonjirlah buat yang lain, ya? Dek. Jadi, kalau sesama perempuan harus bisa saling menghargai lah. Tapi kalau kepikiran... Tidak.